Bencana tidak selamanya menjadi petaka bagi sebagian orang. Warga di Desa Kasian, Kejambatan Sukolilo, Kabupaten Pati justru mendapat penghasilan dari musibah banjir. Walaupun rumahnya terendam banjir setinggi 70 cm hingga 1,5 meter, namun tetap berupaya mencari rejeki. Warga yang mayoritas petani tentu harus terdiam diri ketika sawah dan rumah mereka terendam banjir. Menganggur akibat banjir, begitulah kira-kira sebutannya. Namun tidak bagi warga kasian ini, mereka berupaya tetap mendapatkan penghasilan dengan menjadi tukang ojek perahu. Sejumlah warga tiba-tiba menjadi tukang ojek perahu dadakan. Selain mengantar warga yang tidak mempunyai perahu untuk keluar masuk desa, ojek perahu juga melayani warga yang mengirim bantuan makanan. Antusias warga pun sangat tinggi. Tidak hanya itu, banyak warga dari luar desa yang ingin naik perahu sambil melihat kondisi banjir. Sebanyak 14 perahu disiapkan oleh warga setempat selama desa mereka masih terendam banjir. Hanya dengan membayar 5.000 rupiah per orang akan diantar bolak-balik. Salah satu warga yang menjadi tukang ojek perahu, Sarwan mengatakan bahwa dirinya menganggur selama banjir. Namun menganggur lama menjadi tidak enak dan berusaha mencari penghasilan. Salah satu idenya adalah mengangkut orang dengan naik perahu. Istilahnya dadaan. Daripada orang kampung banyak yang nganggur, punya perahu sendiri-sendiri, banyak pengunjung yang datang, akhirnya punya inisiatif buat harian gitu, wisatalah, wisata dadaan. Ini per orang 5.000. Sarwan menambahkan dengan menjadi ojek perahu, dirinya dan warga lain bisa menghasilkan cuan. Selain itu, dirinya tidak menganggur selama desanya terendam banjir. Dan yang paling penting, tidak menggantungkan bantuan dari orang lain saat dirinya terkena musibah pencana banjir ini. Heri Purwaka, Cahaya TV